Pada umumnya setiap daerah memiliki legenda tentang hewan mitos yang dipercaya oleh penduduknya Mereka biasanya hadir di dalam legenda atau cerita rakyat yang disebarkan melalui tradisi lisan secara turun temurun Namun guys bagaimana jika hewan mitos itu benar-benar ada di dunia bahkan hingga terekam kamera Cupacabra Cupacabra adalah monster yang menyerang hewan dan memakan darah mereka Ia bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ribuan hewan ternak yang terjadi di Puerto Rico pada tahun 1995 silam Laporan awal menggambarkan Cupacabra sebagai makhluk yang berdiri tegak dan menyerupai reptil besar dengan matanya yang merah Ada juga yang melihat bentuk Cupacabra ini menyerupai anjing yang tidak memiliki bulu Apapun jenisnya guys hewan mitos ini juga berhasil terekam kamera Pinik Burung pinik dalam mitologi kuno merupakan simbol dari matahari Sebuah legenda kuno mengisahkan sebagai burung ajaib yang bercahaya merah keemasan ini hidup selama 500 tahun sebelum akhirnya mati terbakar Garuda Dalam agama Hindu Garuda adalah kendaraan atau wahana dewa Wisnu yang memiliki tubuh emas, wajah putih, dan sayap merah Namun baru-baru ini di India guys ditemukan burung raksasa yang penduduk di sana meyakini adalah burung Garuda Burung itu nampak sudah ditangkap oleh salah satu warga perkabungan desa Burung yang memiliki tubuh begitu besar dengan rentangan sayap yang sangat lebar Unicorn Unicorn adalah salah satu makhluk mitos paling terkenal Yang sering digambarkan sebagai kuda putih dengan tanduk spiral keluar dari dahinya Hewan ini juga dipercaya mendantangkan kebaikan jika melihatnya dalam mimpi menurut banyak mitos Unicorn sempat terekam kamera ketika berada di hutan Mereka juga terlihat berbaur dengan kuda liar di sana Burung iblis Di berbagai negara percaya bahwa setiap burung iblis ketika meneriakan suaranya maka sebentar lagi akan terjadi bencana pada area itu Penampakan burung iblis pun terjadi di negara Italia Terlihat burung itu merangkak naik ke ujung menara lalu terbang begitu saja Kragen Monster ini digambarkan sebagai cefalopoda raksasa yang mengincar dan sanggup menenggari Menjelamkan para pelaut Menurut mitos yang beredar guys Binatang bertentakel ini seringkali mengganggu pelaut dan umumnya bersifat jahat Benar saja penampakan Kraken terlihat di balik awan ketika terdapat kapal yang melintas di samudera pasifik Manusia Serigala Sering muncul sebagai salah satu karakter fiksi dalam film maupun buku Ternyata sejarah pernah mencatat adanya werewolf nyata dan terekam kamera Sesosok manusia serigala berhasil ditembak jatuh oleh para tentara Jerman pada masa lalu Campuran antara serigala dan manusia itu sosoknya juga berhasil didokumentasikan Mermid Siapa sih yang gak tau mermid? Banyak orang yang tidak percaya bahwa mermid itu benar-benar ada Cobalah liat video ini Para ABK kapal yang sedang mencari ikan sangat terkejut ketika mengangkat jaring yang telah mereka sebar untuk mencari ikan Sesosok makhluk yang memiliki selaput di tangannya tiba-tiba masuk ke perangkap jaring mereka Sosok mermid juga terlihat di tepi pantai dalam keadaan telah tak bernyawa Pegasus Dalam mitologi Yunani Pegasus merupakan seekor kuda jantan bersayap yang merupakan putra dari Poseidon dan Medusa Lihatlah ketika kuda terbang itu benar-benar terekam kamera Naga Awalnya makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang sangat besar Mereka identik sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga Seperti tumbukan harta karun dan benda-benda pusaka Namun ternyata guys Naga juga pernah menampakkan wujudnya dan berhasil terekam kamera Penampakan ini terjadi ketika suasana mendung hujan dan terdapat kilatan cahaya petir Ketika petir menyambar terlihat seperti ular besar sedang melintas di atas awan di sela-sela siluet cahaya petir Griffin Griffin adalah makhluk mitologis bertubuh singa tetapi bersayap dan berkepala Raja Wali Ia juga menjadi simbol kebanyakan warga Eropa yang memiliki kekuatan dan kewaspadaan Penampakan Griffin juga terlihat di daerah Arab Bahkan hewan itu terlihat sedang dipelihara di dalam sebuah rumah Buaya Putih Di Indonesia khususnya mitos buaya putih sangat identik dengan siluman makhluk halus yang sedang menjelma Mitos yang diceritakan juga sangat mengerikan ketika bertemu sang buaya Termasuk kecelakaan, bencana alam, bahkan sampai kehilangan nyawa Di balik mitos yang dipercaya ternyata buaya putih benar-benar ada di dunia bahkan terbilang sangat langka Buaya-buaya ini biasanya hidup di penangkaran agar untuk menjamin keselamatannya dari para pemburu hewan eksotis Nah guys, itu dia 12 hewan mitos yang masih ada di dunia Gimana nih menurutmu guys? Share pendapatmu di kolom komentar ya See you next video Terima kasih telah menonton